Intro Selamat datang kembali di channel HariWare Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai siapa iblis sebenarnya Jika merujuk pada pembenaran kata dalam kamus Inggris Kata rujukannya dapat diterjemahkan kepada Satan atau Devil Khusus kata Satan atau Satan Terjemahannya dalam bahasa Sanskrit adalah Pisaka Atau Paisaka Kata yang maknanya sejenis dengan kata tersebut, diantaranya adalah Raksasa Kata Devil berasal dari bahasa Yunani Diabolos Orang Barat dan Timur sama-sama percaya bahwa Pisaka atau Satan adalah musuh umat manusia Sekaligus juga musuh bagi para dewa Kita akan bahas hal ini lebih lanjut lagi Sebelumnya, jika kamu pernah mendengar dunia trading Maka salah satu orang yang telah sukses dengan sistem trading adalah Alan Suryajana Yang telah memperoleh profit sebesar 300.000 dolar Jika ingin belajar, di channel youtube-nya pun kamu akan diajak tentang bagaimana cara trading yang baik dan benar dalam dunia binary option Terutama dari platform Olimpred Jika bingung bagaimana cara bergabungnya, kamu bisa klik link-nya yang ada pada deskripsi di bawah Lalu masukkan email dan kata sandinya Mata uangnya pun bisa dipilih dolar ataupun euro Selanjutnya, klik daftar Maka kamu akan terhubung masuk dan siap melakukan trading Jika masih bingung, di akun youtube Alan Suryajana kamu akan diajarisar lengkap dan tips mengenai trading dalam trade ini Jangan lupa subscribe di channelnya juga untuk menerima tips selanjutnya dari dia Silahkan daftar dan linknya ada pada deskripsi di bawah Menurut agama Kristen, Iblis adalah pribadi yang memberontak kepada Tuhan Sehingga dibuang dari sorga dan kemudian menghasut manusia untuk berdosa Iblis dalam pandangan ini awalnya bukan ciptaan yang jahat Sebab semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya Sebagai mana manusia, Iblis juga mempunyai kendak bebas atau free will Dan ternyata dia menggunakan kendak bebas itu secara salah Karena ingin menjadi sama seperti Tuhan sendiri Sehingga jatuhlah Iblis ke dalam dosa Nama Iblis ini sering disebut sebagai Lucifer Lucifer sebenarnya dari bahasa latin yang berarti pembawa terang atau cahaya Dari lux atau lucis yang berarti cahaya dan vere atau pembawa Dan tahukah kamu jika di dunia ini Terdapat berbagai kelompok yang mempunyai kepercayaan spiritual pemujaan mengenai hal semacam ini Salah satunya adalah Luciferianisme Luciferianisme adalah sistem kepercayaan yang sama sekali berbeda Dan ajaran Luciferian tidak menghormati sosok setan atau sebagian besar karakteristik yang biasanya ditempelkan pada setan Dengan kata lain, ajaran Luciferian tidak mengakui bahwa setan itu musuh bagi manusia dan melakukan pemujaan daripadanya Lucifer dalam konteks ini dipandang sebagai salah satu dari banyak bintang pagi yaitu bintang fajar Simbol pencerahan, kemerdekaan, dan perkembangan manusia dan sering digunakan secara bergantian dengan tokoh serupa dari berbagai kepercayaan kuno Seperti Promotius Titan Yunani atau figur Talmudis Yahudi Lilith Luciferian berpikir bahwa manusia hanya fokus pada kehidupan ini dan bagaimana memanfaatkannya setiap hari dengan sebaik-baiknya Kemampuan untuk mengenali baik dan jahat untuk menerima bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi baik positif maupun negatif Sangat banyak sebutan untuk dunia ultratelestrial Kita semua mengetahui hal ini, namun seperti dibingungkan dengan jawabannya Sehingga akhirnya bagi manusia yang tidak pernah memahami hal ini sama sekali Maka mereka dapat tenggelam kepada sisi lain daripada hal yang ada di bumi Lucifer? Call me Lucy Lucy? Lebih lanjut lagi Bagaimana sosok malaikat yang diberi sebutan Lucifer yang akhirnya bermakna iblis dapat mempunyai sebuah pengertian yang sama dengan alam jin dalam Islam Atau alam iblis atau roh jahat dalam agama Kristen, atau Mara dalam ajaran Buddha, atau para asura yang diartikan sebagai roh-roh jahat, setan, hantu, iblis, dan lain sebagainya dalam Hindu Secara ilmu pengetahuan, setan atau iblis telah meneru porsi besar dalam ketidakpercayaan mereka akan hal ini Yang menariknya lagi adalah menurut para sejarawan yang dikutip dari Loros Encyclopedia of Mythology yang menerangkan tentang hantu dan lainnya Mereka menganalisis dan berhipotesis bahwa kepercayaan akan dewi-dewi dan roh-roh jahat dapat ditulusuri hingga sejarah Mesopotamia yang paling awal Orang Babylonian zaman dahulu percaya bahwa alam baka diawasi oleh Nergal, dewa bengis yang dikenal sebagai dewa yang suka membakar Mereka juga takut kepada hantu yang mereka coba tenangkan dengan mantra gaib Dalam mitologi Mesir, digambarkan memiliki ciri-ciri binatang aneh dengan moncong tipis melengkung, telinga persegi yang tegak, dan ekor kaku berbentuk garpu Dalam hal ini, semua bidang keilmuan merasa skeptik mengenai dunia dari dimensi lain tersebut Dimensi yang tidak membicarakan Black Hole atau Parallel Universe Dalam hal ini, mereka berasumsi bahwa keberadaan hantu tidak pernah bisa dibuktikan eksistensinya Dalam Islam, Iblis dan Satan itu berbeda Iblis adalah nama salah seorang jin yang ada pada saat Adam diciptakan Dan dia termasuk salah seorang yang hadir bersama-sama para malaikat Adam adalah nama salah seorang manusia, sedangkan Iblis adalah nama salah seorang jin Iblis bersama generasi jin pada saat itu sudah ada ketika Adam belum diciptakan Tuhan Dan hari ini, Adam sudah meninggal Sedangkan para jin yang satu generasi dengan Adam juga sudah mati Tetapi Iblis masih hidup sampai sekarang hingga hari kiamat Umur rata-rata jin memang lebih panjang jika dibandingkan dengan rata-rata umur manusia Dan dijelaskan dalam Islam bahwa pemuda di kalangan jin rata-rata berumur 300-400 tahun Dan ini terbukti dan dapat dibuktikan kebenarannya Iblis pernah meminta dipanjangkan hidupnya sampai kiamat Dan permintaan itu dikabulkan oleh Tuhan Umur panjang sejak sebelum Adam sampai saat ini membuat Iblis termasuk Salah satu makhluk yang memiliki pemendaraan pengetahuan yang lengkap Mengenai apa saja yang pernah terjadi pada manusia di dunia ini Iblis memenci Adam karena iri ketika Adam diciptakan Dan dinaubatkan sebagai Khalifatullah Filardi atau pemimpin di muka bumi Iblis merasa dirinya lebih pantas dipilih karena dia lebih tua dibandingkan Adam Iblis telah beribadah kepada Tuhan selama hidupnya Sedangkan Adam baru juga diciptakan dan langsung dipilih sebagai Khalifah Tetapi ketika Tuhan memerintahkan semua malaikat dan jin Untuk tunduk menerima dan bersaksi bahwa Adam sudah ditetapkan Tuhan sebagai Khalifah Semuanya menurut dan mematuhi perintah Tuhan Semuanya tunduk sujud kecuali Iblis Peristiwa inilah asal-muasal permusuhan Iblis terhadap Adam Pada kejadian itu pula lah pertama kali dikenal sebutan kafir yang berarti menolak Mengingkari menentang atau tidak mau tunduk Tidak mau patuh dan tidak mau mengikuti perintah Tuhan Hal yang bisa kita ambil pelajaran mengenai Iblis adalah mengenai kekalannya Iblis hingga hari kiamat Dikarenakan kekekalannya lah semua yang terjadi pada hari ini Tentunya telah dipersiapkan Iblis untuk menyesatkan umat manusia hingga manusia tidak lagi mengenal siapa Tuhannya Hal ini sangat menarik untuk melihat lebih jauh lagi yang berkaitan dengan teori konspirasi dunia dan kelompok rahasia Yang diteorikan bahwa mereka lah menjalankan durasi cuplikan yang ada di dunia ini Terlebih pemahaman modern saat ini menuhankan ilmu pengetahuan yang diklaim dapat menjelaskan semuanya Dan membantah kebenaran agama yang sangat disayangkan akan kerugian yang ada pada mereka Bahkan hingga saat sekarang pun keberadaan hantu atau jin tidak pernah bisa dibuktikan oleh ilmuwan Bagaimana menurutmu ada tambahan? Jangan kemudian untuk berkaitan? Ya! Jangan lupa untuk menggantikan bahwa itu dan putih dikaitan Iblis? Ya! Sedangkan bahwa Iblis memberi pelanggan? Ah! Saya bisa beregantung dikaitan bahwa Iblis berjaya. Wow! Iblis berjaya juga? Ya. Jalas kamu sudah ternyaman? Ya! Ah, tu n'asamai yuk koran. C'est que le profet social m'a dit que toutes les nuits les chiantines se réunis avec Iblis, chacun fait le portrandu de son activité, celui qui a fait le plus de mal pour eux, qui le plus de bien, eh bien Iblis va lui donner la koran pour cette nuit-là. Donc celui-là n'a jamais yuk koran malgré toutes ses participations pour vous. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.